selanjutnya mahram karena pernikahan gini ini posisi kita, saya kemudian menikah dengan perempuan namanya istri langsung saya jelaskan istri ini bukan mahram kenapa kita menikah dengan istri kita? karena dia bukan mahram kalau mahram berarti haram kita nikahin hanya saja dia mempunyai hak seorang istri makanya makanya bersentuhan dengan kulitnya ini membatalkan karena dia bukan mahram tapi tidak haram berbeda dengan wanita yang lain yang bukan mahram tapi bukan istri bersentuhannya batal kita sengaja menyentuhnya apalagi dengan syahwat ini haram haram kemudian si istri mempunyai adik atau kakak maka adiknya atau kakak yang perempuan disini istri adik istri kakak istri perempuan ini haram kita nikahi tapi kenapa saya kasih kotak karena dia ini bukan mahram sebenarnya tapi nanti kita akan bahas di tentang mahram karena yang muakot tadi yang sementara dia berhubungan dengan wudunya ketika bersentuhan tetap membatalkan namanya ini saudara ipar ketika dia berada di hadapan kita dia tetap wajib menutup auratnya dia tidak boleh membuka kerudungnya seperti di depan laki-laki yang lain tapi dia mahram kita cuma mahramnya mahram muakot mahram muakot ini ketika sebabnya hilang maka dia boleh dinikahi apa sebabnya dia menjadi mahram muakot karena kita memiliki saudaranya kita menikah dengan istri kita maka dia haram karena kita mempunyai istri saudaranya ketika istri kita meninggal atau mungkin bercerai maka kita boleh menikah kepada adik perempuannya ataupun kakak perempuannya maka sementara dan ini tidak merubah hukum dari aurat dan juga yang membatalkan lalu kita bahas siapa saja mahram karena pernikahan pertama adalah ibu mertua terus sampai ke atas siapa saja disini nenek neneknya lagi terus ke atas maka kalau istri kita mahramnya dengan siapa dengan bapak kita maka sampai kapapun istri kita meninggal atau cerai kita tidak boleh menikahi ibunya karena ini termasuk mahram muabad selama lamanya sama dengan ibu tidak ada mantan ibu begitu juga dengan mertua tidak ada mantan mertua sampai mati ibu mertua kita tidak boleh kita nikahi dan sampai mati juga ibu kita bersentuhan dengan kita tidak membatalkan hudu dan ibu kita mertua maksudnya boleh membuka kerudungnya di hadapan kita karena dia menjadi mahram sebab pernikahan makhum sampai sini yang kedua ini kita punya anak anak kita menikah ini namanya menantu saya dengan ibu mertua ibu kepada kita menantu jadi nomor dua adalah menantu selamanya dia ini adalah mahram anak kita meninggal tetap menantu ini tidak boleh kita nikahi anak kita meninggal kita bersentuhan kulitnya tidak membatalkan wudu dan menantu kita boleh membuka kerudungnya di hadapan kita kemarin disebutkan sampai mana aurat di depan mahram perempuan antara pusar dan lutut ya siapa nomor tiga ibu dua maksudnya apa ibu dua bisa jadi bapak kita mempunyai istri kemudian menikah untuk istri yang kedua atau ibu kita meninggal bapak kita menikah lagi maka ini menjadi ibu tiri kita maka ketika kita bersentuhan dengan dia tidak membatalkan dan dia selamanya tidak boleh kita nikahi dan ibu tiri kita boleh membuka kerudungnya di hadapan kita berbeda dengan menantu tadi anak kita menikah dengan perempuan yang lain ketika menikah walaupun belum dijima belum dikumpuli maka si menantu ini langsung menjadi mahram seketika si anak langsung pergi karena ada satu tugas maka menantu ini sudah menjadi mahram walaupun belum dikumpuli faham sampai sini yang keempat siapa anak tiri jadi hampir sama disini ya mertua kebalikannya menantu ibu tiri kebalikannya anak tiri maka anak tiri ini menjadi mahram menjadi mahram dengan kita dengan syarat kita sudah menjima istri kita ini contohnya saya punya anak istri punya anak dalam arti saya janda istri ini contohnya saya duda istri janda saya bawa anak istri pun punya anak ketika saya menikah dengan istri saya maka si anak ini menjadi anak tiri misalnya si anak ini perempuan saya dengan dia ketika saya baru akad maka dengan anak ini belum mahram tiba-tiba kita bercerai belum dikumpuli maka kita boleh menikahi anak tiri sebelum kita mengumpuli istri kita maka bersentuhan dengan anak tiri masih membatalkan si anak tiri ini tidak boleh membuka kerudungnya tapi setelah kita mengumpuli istri kita setelah menjima istri kita barulah anak ini menjadi mahram dengan kita mafum kemudian jadi pertanyaan saya punya anak laki-laki istri punya anak perempuan ketika saya menikah ini anak tiri istri kesini anak tiri anak kita dengan anak istri mahram bukan bukan saya kasih kotak ini jalurnya maka dia boleh menikah boleh maka kalau kita serumah dengan istri kita ini jangan sampai anak laki-laki dengan anak perempuan ini serumah juga bukan tidak boleh ya tapi dianjurkan untuk tidak serumah mereka ini karena mereka bukan mahram si perempuan harus tetap menutup auratnya gak boleh membuka kerudungnya dan ketika bersentuhan tetap membatalkan wuduk selanjutnya saya dengan istri menikah nih misalnya kita 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 hanya punya bapak si istri hanya punya ibu bapak kita dengan ibu mertua kita mahram tidak tidak jadi boleh mereka menikah boleh mereka bersentuhan batal ruduhnya ibu mertua kita dihadapan bapak kita boleh membuka kerudungnya tidak boleh apa hubungan mereka besan dan besan ini boleh menikah sama dengan ini anak tiri boleh menikah dengan anak kita ibu mertua boleh menikah dengan bapak kita jadi kalau sananya bapak kita istrinya sudah meninggal si istri ibunya suaminya sudah meninggal biar irit nikah bareng aja berdua boleh ya maaf berdua 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 berdua